Inilah Padang Arafah dan anda boleh lihat sekarang ini bagaimana keadaan Padang Arafah yang dipenuhi dengan puhun-puhun. Tanda semakin dekatnya hari kiamat kembali muncul dari negeri Araf. Tanah Araf yang identik dengan daerah tandus dan gersang, kini sedikit demi sedikit mulai mengalami perubahan menjadi daerah yang hijau dan subur. Tak hanya itu, diketahui salju juga sempat turun di beberapa wilayah termasuk Masjidil Haram. Dan munculnya beberapa mata air dan terjadinya hujan lebat beserta banjir. Diketahui bahwa salju dan air yang berlimpah inilah yang menjadi awal kehidupan tumbuh dan berkembangnya tumbuh-tumbuhan hijau. Maka benarlah sabda Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Tidak akan terjadi hari kiamat hingga tanah Araf menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis Riwayat Imam Muslim 157 Wallahu A'lam Bissol